Intro Mewabahnya virus corona membuat kita semua tidak bisa menyaksikan aksi timnas Indonesia berlaga Semua kegiatan Garuda saat ini dihentikan sementara, sampai bencana corona berhenti Walaupun adanya corona, dipastikan pertandingan tetap saja menarik Karena ini merupakan laga debut pelatih asal Korea Selatan, Sintayong Dengan tidak adanya laga timnas, ada baiknya Kita mengingat-ngingat kembali pertandingan pada masa lalu Selain momen bahagia melihat timnas Indonesia juara, ternyata ada juga momen yang bikin sedih loh Ini dia beberapa momen timnas Indonesia yang paling bikin sedih saat itu 1. Final Piala AFF 2016 Timnas Indonesia diambang juara piala AFF pada tahun 2016 Namun keinginan itu dipastikan sulit digapai Karena timnas Indonesia menghadapi lawan kuat Thailand Laga final sendiri dihelat dalam dua lag Pada lag pertama, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Thailand Dalam lag kedua, Thailand pun juara piala AFF AFF USE menang dengan skor 3-2 atas Indonesia 2. SEA Games 2017 Medali emas SEA Games masih jadi sesuatu yang paling sulit digapai timnas Indonesia Terakhir, Garuda menggapai medali pada tahun 1991 Bisi itu juga gagal diraih pada gelaran SEA Games 2017 Indonesia kalah 0-1 dari Malaysia di babak semifinal 3. Semifinal Piala AFF U19 Thailand lagi-lagi jadi musuh besar Indonesia yang merengkuh prestasi Kali ini timnas Indonesia U19 jadi korban Dalam babak adu final tigol terakhir dari Rifat Marasa Besi yang maju sebagai Algojo Gagal menjalankan tugasnya Thailand pun menang dengan skor 3-2 atas Indonesia 4. Semifinal Piala AFF U19 2018 Timnas Indonesia U19 menghadapi Malaysia di babak semifinal Piala AFF Laga ini dihilat di Stadion Gelorasi Doarjo Dalam babak adu final tigol Hanis Agara jadi eksekutor terakhir Indonesia yang gagal cetak gol 5. Perempat Final Piala Asia U19 Timnas Indonesia U19 tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia U20 Mereka harus meraih satu kemenangan untuk bisa lolos ke babak semifinal Sekaligus syarat lolos Sayangnya Jepang terlalu perkasa Mereka sukses meraih kemenangan 2-0 atas Indonesia Tapi sebelumnya jangan lupa ya Klik like dan subscribe dan aktifkan notification-nya Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bulan Terima kasih telah menonton!